Pada sesi kali ini saya akan coba tambahkan beberapa tag div untuk membagi halaman web ini ke dalam beberapa area. Jadi di sini dulu, di atas H1 saya tambahkan div. Misalkan kali ini ID-nya saya pindah dari ID H1. Nah, di sini juga sama untuk TOC-nya. Saya pindahkan ke bawahnya, kita pindah lagi. Kalau ini sudah ya, berikutnya. Nah, untuk tag HR-nya kita hapus saja. Begitupun juga yang di atas ini. Oke, sudah tidak ada ya tag HR-nya. Oke, ini kita tambahkan div. Oke, ini kita pindah. Kita spasi, kemudian kita cut, ya. Tombol CTRL-X. Ini kita hapus saja. Oke. Oke, kita coba tambahkan lagi di sini. Oke. Oke. Kita cut juga. Ini tag HR-nya kita block saja. Kita timpa. Jadi sekalian di hapus. Oke. Nah, sekarang. Ini juga sama. Oke. Kita block. Kita cut. Ini kita block. Kita paste. Oke. Yang ini juga sama. Testing. Oke. Kita block tag HR-nya. Kita paste. Ini tag div lagi. Kita pindah. Oke. Ini kita cut. Dipastenya di sini, ya. Nah, untuk ini kita tambahkan tag div, ya. ID-nya misalkan kita pilih di sini. Puter. Ya. Oke. Berikutnya. Kita coba cut. Kita pastinya di sini. Satu tag div lagi, ya. Di bawah tag body. Ya. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan tag div yang ada. Menjadi satu div. Ya. Oke. Ini misalkan kita beri atribut ID-nya container. Oke. Ini kita cut. Berarti kita letakkan di atas tag body penutup, ya. Atau setelah div dari ini, puter, ya. Oke, sekarang kita coba save. Kita lihat. Maka sekarang, ya. Semua area sesuai dengan CSS rule yang ada. Yaitu ini, ya. Akan menjadi background dari masing-masing div yang baru kita buat. Oke. Kita buat satu CSS rule lagi untuk background, yaitu untuk container. Ya. Kita coba beri background-nya. Misalkan, kali ini kita black, ya. Atau coba gray saja. Kita save. Kita lihat. Nah, jadi. Ini, ya. Warna silver adalah warna background dari tag body yang ada di background.css. Ya. Kemudian warna gray, yaitu merupakan warna dari div container. Ya. Kemudian header warnanya ini. Ini warnanya toc, ini warnanya definition, dan seterusnya. Oke. Setelah dokumen HTML ini, kita bagi ke dalam beberapa div. Tentu saja dokumen objek modelnya juga ikut berubah. Kalau diilustrasikan, ya, kurang lebih dokumen objek modelnya sekarang seperti ini. Jadi, di bawah body langsung ada div dengan id container, kemudian ada div toc, div header, div definition, kemudian development, testing, dan sebagainya. Nah, di bawah div lagi nanti ada beberapa elemen HTML seperti H2, tag B, tag UL, dan sebagainya. Nah, sekarang penulisan selector bisa lebih spesifik lagi. Jadi, misalkan kita ingin mengatur style untuk, ya, tag A yang ada di toc saja. Maka, ya, kita tinggal tambahkan, ya, id toc-nya di depannya. Oke. Kita coba copy. Paste. Ini ada spasi, ya. Kita coba lihat hasilnya. Kita bisa refresh. Jadi, sebelumnya, kan, ya, semua tag A, ya, ikut style yang tadi. Nah, sekarang, kalau sudah di-refresh, maka yang ikut style ini, ya, hanya yang di sini saja. Oke. Yang ini dia tidak mengikuti. Oke. Yang ini dia tidak mengikuti. 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 Yang ini dia tidak mengikuti.